Oke, kita masukkan bumbunya dulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat dan kudimunapun kalian berada. Semoga kita tetap sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apa. Amin, ya, berbalik, amin, dan selamat beraktifitas ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini mau aku ada sisa-sisa sayur dari kolotasi ya. Dan aku juga punya ini udah agak lama, bumbu sayur asam ya. Ini ada manisah, jagung, kacang panjang, dan kangkung. Kita mau bikin sayur asam ya guys ya. Ini semua sudah aku bersihkan pokoknya ya. Oke yuk, kita meluncur. Dan sebetulnya saya juga sudah atau sedang merebus air ya. Jadi kita tinggal nunggu air mendidih. Nanti kita tinggal cemplang-cemlung. Oke yuk. Dan ini ya guys, airnya sudah hampir mau mendidih. Kita buka dulu tuh ya. Kita bikin kuah seperlunya aja ya. Nanti biar pas umut tinggal cemplang-cemlung. Kita masukkan yang paling keras dulu ya. Itu jagung atau bawang merah, bawang putihnya. Kita masukkan dulu ya guys. Mulai mendidih. Alhamdulillah ya. Kita boleh masukkan bawang merah, bawang putihnya ya. Bawang merah, bawang putih kita masukkan semuanya. Oke. Lalu kita masukkan jagungnya pula ya teman-teman ya. Karena jagung kan yang paling keras ya. Oke. Dan kita masukkan jagungnya. Nih. Aduh punya separoh jagung aja. Jadi ya sayang untuk di... Tinggal ya. Jadi saya pakai sekalian biar seger tambahnya sayur asam. Kita rebus ini dulu sampai empuk ya jagungnya ya. Nanti setengah empuk kita masukkan manisahnya. Dan ini kita tutup dulu. Oke ya guys. Kita buka. Boleh kita masukkan manisahnya. Deng-deng. Pelan-pelan saja. Kita masukkan ting. Ini manisah satu guys. Seger pokoknya. Aku lama gak makan sayur asam. Oke guys. Kita tutup lagi. Kita tutup lagi ya. Kita ratakan dulu. Oke. Oke guys. Kita tutup lagi. Sampai setengah matang manisahnya ya. Mulai mendidih lagi. Tuh ya. Ini apalagi bahannya lengkap ya. Seperti ada daun melinju. Kacang tanung. Terus melinjunya juga ya guys ya. Atau capar kedele. Wah. Pasti lebih mantap. Salur sayurnya itu sudah banyak banget ya. Selera nusantara. Persada nusantara sayurnya. Jadi tambah lengkap. Oke lah. Gak apa-apa. Karena aku ada punyanya begini aja. Gak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati. Oke. Kita kecilkan lagi kompornya guys ya. Kita tunggu. Biar mendidih beberapa menit aja ya. Boleh kita masukkan kacang panjangnya ya guys. Atau apa. Tangke-tangke nya kangkung ya. Tangke-tangke nya kangkung. Boleh kita masukkan. Karena kan agak keras juga ya. Jadi daunnya belakangan aja gak apa-apa. Biar gak kelondoten. Ya. Nanti bumbunya kan tinggal nambahin garam sama gula aja ya. Gampang. Sebentar kita masukkan. Kacang dan batang-batangnya kangkung dulu. Masak simple guys. Ala-ala gue. Ini perantauan ya gini guys. Ini pengen masaknya titik. Wah ini kayak kakin beli. Beli terang-beli terang. Maaf ya guys. Saya gak bisa menyajikan yang istimewa. Seperti teman-teman lainnya. Karena saya orangnya sangat sederhana sekali. Ya. Maaf sekali. Oke kita aduk. Lalu kita tinggal didihkan lagi ya teman-teman ya. Yosu menguas. Apa makar guys. Oke. Biar mantep dulu guys ya. Mumpunya antara kacang, jagung, manisah. Biar itu masih ada yang tersisa. Batang-batangnya aku masukin ya. Daunnya belakang aja. Kita kasih garam ya. Garamnya dikit aja menurut keinginan kita ya. Kira-kira. Dan gula merah pun juga begitu. Apalagi kalau ada penyedap rasa boleh juga. Apalagi kalau kita punya daging ya guys ya. Boleh dipakai kadu ya direbus dulu dagingnya. Biasanya itu dagingnya boleh digoreng atau dijadikan empal buat lauk gitu ya. Mantap guys. Kita tambahin kaldu bubu ayam aja ya. Oke guys. Ini aku ada kaldu bubu ayam dari Kenor ya. Kita kasih dikit. Seperlunya saja. Biar rasanya lebih ngantul paripurna. Oke guys. Kita boleh coba rasanya ya. Oke ya. Seger gas-gas. Nah. Tulul-tul pokoknya. Oke kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Antara asam dan manis ini perpaduan yang pas banget guys ya. Ini kita cocoknya lawi tempe goreng, tabu goreng, ayam goreng atau empal ya guys. Ya wistah. Pokoknya kerupuk yura. Pokoknya seanduwi besa mampu kita rasa ngoyo. Ya la wuhu pa uil karu sambal kerasi. Gini kiwis. Nikmatnya ya Allah. Mantap guys. Perpaduan rasanya tuh paripurna banget pas banget ya. Oke guys kita ini mungkin sudah matang. Jadi kita boleh tambahkan sayur kantongnya. Ya. Sayurnya emang dikit aja guys. Sisa-sisa dikit. Gak apa-apa ya. Oh. Oke. Ini sudah matang kita matikan kompornya guys ya. Tangkung kan cepet ya kalau airnya mendidih itu. Oh mantep banget guys pokoknya guys. Terima kasih ya guys yang sudah menemani ku dari awal hingga akhir. Karena saya tanpa kalian bukan siapa-siapa ya. Mantep banget. Oke guys ya. Saya akhiri dulu nanti kita nikmati ya guys ya. Kita matikan kompor dulu nanti diangkat kita makan bersama-sama. Ini ya guys kita ambil sayur asam kita ngelih matinya. Wow seger. Mantep. Kita nikmati. Banyain kuahnya. Ini kuahnya seger. Oke guys. Oke. Yuk kita nikmati ya guys. Tak lupa ambil sambal. Sambal gas nih sambalnya sambal terasi. Wow mantap sekali pokoknya peh. Coba. Guh. Atau sini dulu. Oke. Yuk kita ke depan ya. 2000 years later. Oke guys. Kita nikmati sambal terasi dan sayur asam nih ya. Seker banget. Mari kita sebelum makan berdoa dulu bismillah. Tak lupa kerupuk. Enggak ngetinggalan. Biar lebih keriuk gitu ya. Bismillah. Mantap. Ngasiknya. Tanpa ada lauk yang lain selain rupuk. Oh iya di bawah sini ada telur ceplok. Seger kayaknya. Mantap. Sayur asam. Super segerges. Hmm. Rasanya asam, manis, sedap. Nah. Manis lah. Jalur ceplok. Jalur ceplok. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton